Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi tidak bisa menerima email dikarenakan penyimpanan google penuh ya untuk contoh disini saya tidak bisa menerima email dikarenakan penyimpanannya penuh dan untuk mengatasinya ini ada dua cara yang bisa kita lakukan oke langkah pertama silahkan klik ikon akun yang ada di bagian atas ini lalu silahkan pilih kelola penyimpanan berikutnya kalian akan diarahkan ke halaman ini disini akan ditampilkan apa saja file yang menyita ruang penyimpanan kalian nah disini tempatnya ya yang pertama disini file besar ada di google drive kemudian ada lagi di google photo nah biasanya kedua aplikasi inilah yang menjadikan ruang penyimpanan di google akan cepat penuh nah disini jika kalian ingin bisa menerima email lagi maka untuk file yang di drive ataupun di google photo harus dihapus sebagian atau secara keseluruhan untuk melakukannya pertama disini kita pilih tinjau dan hapus kemudian disini akan diurutkan untuk file yang paling besar yang ada di akun google drive kalian contoh disini ada file berukuran 4,8 giga tinggal kita checklist saja kalau misal tidak digunakan lalu setelah itu hapus berikutnya checklist lalu pilih hapus permanen nah itu untuk salah satu contohnya ya kemudian untuk menghapus file yang ada di google photo juga sama kita pilih tinjau dan hapus kemudian tinggal kita checklist atau kita tandai untuk file yang berukuran besar yang tidak digunakan checklist saja seperti ini lalu pilih hapus di bagian atas checklist lagi lalu pindah ke sampah nah ini belum terhapus secara permanen ya karena masih ada di sampah dan untuk menghapusnya secara permanen kita harus membuka aplikasi google photo seperti ini berikutnya pilih gallery kemudian sampah nah disini untuk file sampahnya harus kita bersihkan juga tekan dan tahan lalu pilih hapus nah dengan cara melakukan penghapusan ini maka email yang ada di inbox kalian akan masuk dan seperti semula lagi berjalan normal tanpa tertunda oke itu dia untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh